Menjelang lebaran ini, PT KAI dan polisi tampaknya harus lebih giat melakukan patroli keamanan rel kereta api. Sebab pencurian komponen rel masih kerap terjadi. Kali ini saudara di jalur kereta Pantura, Tegal, Jawa Tengah, belasan sekrup relnya dicuri seorang pemuda yang berdalih melakukan perbuatan itu untuk membeli baju lebaran. Peristiwa serupa juga terjadi di gerobokan yang sempat menyebabkan kereta terguling dan melukai sejumlah penumpangnya. Andai saja pencurian sekrup rel kereta ini tidak dipergogi petugas, bukan tidak mungkin kecelakaan kereta akan kembali terjadi. Belasan sekrup rel sudah terlepas dari tempatnya. Sang pencuri sudah tertangkap. Pemuda asal desa Cilomok, Banyumas ini berdalih mencuri untuk membelikan adiknya baju baru lebaran. Tapi ia tidak menyadari bahwa perbuatannya membahayakan nyawa banyak orang. Pencurian serupa pernah terjadi di jalur kereta Pantura, Semarang. Lebih dari 100 sekrup dan pelang landas rel dicuri sekelompok orang. Beruntung pula pencurian itu dipergogi petugas patroli. Digerobokan, rel kereta bahkan digergaji sehingga kereta yang lewat terguling dan menyebabkan sejumlah penumpangnya terluka. Kerapnya pencurian seperti ini menuntut kerja keras petugas patroli PT KAI dan polisi karena taruhannya adalah nyawa penumpang. Sugihartono melaporkan dari Tegal, Jawa Tengah.